Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh untuk imun, kemudian bisa diikuti dengan kesempatan. Dan yang paling penting adalah adat ketika berimun. Mungkin saya ini sebagai badal dari narasumber yang tidak jadi. Saya ditemui Mas Gilas juga. Kalau Mas Gilas pernah belajar di S2 dengan saya, bisa sehari-hari mengajar insafat di Winsman Kali Joko dari S1, S2, dan S3. Saya terdikir dari S1, S2, S3 memang di bidang insafat. Ini temanya tentang indolgesen. Indolgesen ini nanti kita kenalkan siapa dia. Tapi yang menarik, indolgesen ini kalau Anda baca bukunya, bukunya itu yang ini ya. Saya bisa share ini. Ini bukunya ini ya. Islam Quantum Questions, Conciling Subdition and Modern Designs. Judulnya menarik ya. Persoalan-persoalan kuantum Islam. Kuantum itu ya, kuantum baca buku ini, yang melontarkan pertanyaan-pertanyaan di sana sini tentang berbagai pernyataan-pernyataan ini ya, maupun da AGS dan judul tentang Islam ini. Dan pertanyaan-pertanyaan itu menantangnya untuk dijawab. dan kalau Anda dibaca di bagian kawal buku ini, Buku ini cukup panjang lebar. Buku ini cukup panjang lebar. berbicara. Saya ada di sini. Nah, kalau nanti baca buku ini, semangatnya Niedergesen ini lebih banyak didorong oleh semangat, untuk menghidupkan kembali semangat penyatuan sains, filosofi, dan religion dari seorang filosofi muslim terkenal, klasiknya, Hidmurus. Hidmurus di Eropa. Hidmurus kan terkenal seorang filosofi muslim yang mengharmonisasi konflik-konflik antara sains dan religion. Nah, kalau Anda membaca sejarah dunia, sains dan religions, itu kan selalu berhadapan, sains versus religions. Di Yunani kuno misalnya, di Yunani kuno itu para filosofi kawal itu berlawanan dengan mitologi dari agama-agama politeis, lembah para dewa-dewi. Anda tahu kan dewa utama di Yunani kuno itu, Anda kenal siapa dewa Yunani? Zeus. Zeus itu punya anak namanya Hercules. Sudah dibilangkan. Dewa-dewi itu punya anak-anak, punya keluarga di Yunani kuno. Dan kota-kota kecil, kota-kota polis-polis, kota-kota kecil politis di Yunani kuno itu. Semuanya membawa keyakinan bahwa mitologis itu. Dewa-dewi itu. Tentu, pengaruh Yunani kuno ini kuat sekali dalam dunia ilmi. Bahkan yang mitologi saja masuk dunia ini, yang kita kenal misalnya di geografi. Kalau Anda membeli buku peta, buku peta, peta itu map ya. Sekarang ada Google Map. Dulu kan buku peta cetak itu. Itu gambarnya apa ya? Itu kan ada dewa sebenarnya. Dewa yang menyanggang bumi. Itu nama dewa di Yunani kuno. Sampai menjadi cover. Jadi kalau Anda membaca sejarah di Yunani kuno, itu filosofi termasuk sains itu melawan mitologi. Dan mengapa Socrates? Socrates itu kalau di dalam peta filosofi dan ikuno itu kan. Mahagumnya para filosofi-filosofi besar di Yunani kuno. Gurunya Plato, salah satu murid terkenal. Plato punya murid namanya salah satunya Aristoteles. Socrates kan. Socrates kan harus dibukuh mati di Athena. Kenapa? Karena dia melawan kebiasaan-kebiasaan mitologi. Sebenarnya kalau dengan pelajari ini, dipadankan dengan sejarah munculnya agama-agama, termasuk dunia Islam. Para nabi itu sebenarnya dalam, kalau kita highlight, mereka kan setiap nabi itu kan melawan para penyembah berhal. Ya kan? Dari nabi Ibrahim a.s. Sampai ke Rasulullah Muhammad SAW. Itu melawan tradisi mitologi agama-agama paganisme. Dari situ sisi ini ada inline-nya antara perlawanan filosofi Yunani kuno terhadap mitologi Yunani. Mitologi Yunani itu para penyembah berhal. Sebab para filosofi ini tidak membawa risalah keagamaan, atau wahyu dari langit kan tidak ada. Tapi penggunaan akal sehat mereka itu melawan bahwa penyembahan mitologi dewa-dewi itu tidak berlaku. Kalau sebelum meninggalnya Socrates itu misalnya, ini pengantar dunia sebelum penindakan. Karena ini penting, kita harus bersyukur sebagai umat Islam yang punya sejarah yang harmonis sebenarnya antara wahyu dan sains dan filosofi segalanya di awalnya. Nah, di pehujung waktu dia menunggu eksekusi mati itu, Socrates kan bertemu dengan pendeta yang namanya Auti itu, penelitakan agama politis. Auti itu di pengadilan itu mengadukan bapaknya karena dianggap berbuat menyebabkan matinya salah satu bidangnya dengan cara yang kita manusia. Tapi saya enggak akan cerita masalah ini. Masalah tidak meninggalnya seperti apa. Ketemu Socrates. Socrates kalau ketemu orang, kan senangnya bertanya, Kenapa kamu di sini? Saya mengadipkan bapak saya yang sedang tidak berbuat suci, melakukan sesuatu yang melakukan salah satu bidangnya. Oh kamu tahu apa arti kesucian? Wahyu Socrates. Suara saya bisa digengar, Pak? Izin, Pak. Ini suaranya ada beberapa teman yang bilang kurang keras. Oh iya, Pak keras. Enggak pun, Tan. Maaf. Tapi bisa didengar tadi? Oke, kalau di sini dengar. Oh iya. Mungkin perlu telinga badin untuk mendengar. Jadi kembali ke situ ya. Jadi supaya teman-teman yang sebagian Muslim kan masih misalnya punya pandangan yang negatif tentang filosofi. Tapi semangat para filosofi dengan semangat para nabi melawan agama berhala itu sama. Sama. Nah di perdebatan tentang kesucian dengan pendeta Edipo itu, itu menjadi masalah perlik. Apa Anda tahu kesucian? Kata Socrates. Oh saya pengetahuan yang paling pasti saya ketahui, masalah ini, masalah kesucian. Oh kalau gitu boleh nggak aku mengantar kamu sebagai guru? Saya ingin tahu mengenai kesucian. Coba jelaskan apa kesucian. Lalu Edipo menjawab, kesucian adalah yang aku lakukan mengatukan. Bukan itu, bukan menyebut pengertian kesucian. Tapi Anda menyebut contoh. Kriteria yang disebut suci itu apa? Kata Edipo, kesucian adalah apa yang dicintai oleh Dewa Dewi. Nah ketika dia menjawab seperti ini dalam konteks politeisme, itu bagi Socrates itu menjadi persoalan yang tidak rasional. Bukankah engkau tahu bahwa Dewa Dewi itu macam-macam? Dan Dewa Dewi itu nggak mungkin Dewa Kronos, Dewa paling buruk, Dewa Maha Baik, itu nggak mungkin ketemu. Nggak mungkin yang dicintai Zeus itu dicintai oleh Dewa Kronos. Tapi ini masalah, jadi pergembatan itu masalah. Itu membuat goyah, secara Edipo. Lalu definisi kesucian itu jadi lebih menguas lagi landscape-nya awasannya. Saya ingin beri contoh bahwa Socrates menunjukkan bahwa itu tidak masuk akal. Dewa Dewi itu macam-macam. Kesucian sebagai yang dicintai Dewa Dewi itu tidak bisa dikerima oleh kasehat. Karena Dewa itu sendiri punya pilihan-pilihan yang berbeda. Itu kan berbeda kalau di monotheisnya. Di monotheis itu berbeda. Tapi dicintai oleh Allah itu suci. Itu selesai, nggak ada persoalan. Dan kritik-kritik Socrates itu menggoyang problem-problem keimanan juga. Jadi hubungan sains dan religion atau agama itu secaranya panjang. Sains versus religion itu panjang. Terus nanti lari lagi ke Eropa. Eropa abad terkenahan. Anda mungkin mendengar istilah istilah sekularisme. Anda mendengar humanisme liberal di Eropa. Itu kenapa? Karena memang Eropa itu sejarahnya, humanisme Eropa itu sejarahnya melawan teologi, melawan agama. Kerja abad tengah yang sangat kuat itu tidak memberi peluang kebebasan apapun patah warganya. Bahkan kebebasan berilmu pengetahuan tidak ada. Kasus Galileo, Anda kan pasti mendengar itu contoh yang paling populer dalam sejarah ilmu. Ketika dia menawarkan teori baru di astronomi heliocentrisma. Itu melawan kebenaran yang didokmatkan oleh gereja, yang memegangi heliocentrisma. Heliocentrisma dibagangi oleh Ptolomeus. Ptolomeus mengikuti teori kuno Aristoteles. Jadi lebih dari 15 abad manusia itu sejak Galileo menawarkan heliocentrisma itu digelangkan oleh teori astronomi yang salah, dan itu dibegangi gereja abad pertemuan di Eropa. Semakin kuat perlawanan orang-orang ini, gerakan-gerakan manusia, gerakan-gerakan buddha yang disebut renaissance itu merawan dominasi gereja. Dan para penggerak renaissance ini nanti menjadi para humanis, mereka sering disebut sebagai para humanis, yang membilang kebebasan, memperjuangkan kebuatan manusia, yang dilenggu, dibatasi oleh siapa? Kekuatan politik dan sekaligus kekuatan maturitas ke agama. Jadi sejarah humanisme Eropa itu melawan teologi. sains versus agama itu kuat sekali di Eropa. Kuat sekali. Ketika para filosofnya seperti Dekat dan kawan-kawan, Dene Dekat dan kawan-kawan, menyuarakan pentingnya akal sebagai sumber pengetahuan yang dependen, tidak harus mengikuti kebenaran-kebenaran dari luar, yang pertama dari dominasi gereja, adat, dan sebagainya. Mencoba menemukan kekuatan akal sebagai sumber pengetahuan. Kalau di Islam kita tidak perlu risau, karena akal, indera, itu salah satu cara media yang diberikan oleh Allah SWT untuk memahami segala sesuatu, termasuk kembali menemukan dunia. Dari balik citaan-citaan dan dirimu. Jadi agama yang baik, agama yang rasional, yang tidak anti-rasionalitas. Begitu dominasi gereja suruh di Eropa Atau Pertengah, apa yang Anda ketahui? Muncullah pamer sains itu mulai naik di Eropa. Pamernya naik, kemerdekaan agama yang makin ter juga menjadi momentum kebebasan beragama. Pemikiran filosofi ekartesian dan kawan-kawan itu memunculkan kebebasan berpikir. Kebebasan berpikir sains di Eropa itu telah meruntukkan dominasi gereja. Eropa di abad 17, 18, 19, boleh ada revolusi sains dan revolusi ilmu. Kemudian mengikuti revolusi teknologi, revolusi industri, masyarakat industrial, mengganti masyarakat agaris di abad. Modern. Jadi beda sekali. Humanisme di dunia Islam dengan di dunia Barat itu berbeda. Kita tidak mempetakompli Barat dan Islam. Tapi fakta saja. Maka muncullah isu sekularisasi, pemisahan. Saikulum itu kan dunia Ria. Jadi urusan politik itu ya saikulum. Urusan dunia Ria. Sekulernya. Tidak penuh campur tangan agama. Pemisahan politik dari agama. Pemisahan ilmu dari agama. Itu yang terjadi di Eropa. Eropa belakangan sekarang ini yang boleh merindukan sisi-sisi moralitas, spiritualitas. Karena ilmu tanpa pimpinan agama itu di Eropa hanya melahirkan keinginan tahu tentang fenomena alam saja. yang hasil efek ekonominya adalah untuk mendapatkan keuntungan yang sebesar-besarnya. Mereka tidak memahami penghubungan para sains dengan dunia metafisik. Alam ini seolah-olah seperti mesin besar yang tidak ada penciptanya. Itu di Barat, di Barat 17, 18, 19, awal 20 tahun. Sekarang sudah mulai memasukkan lagi isu-isu ke agama. Tapi coba Anda bandingkan di mana di dunia Islam. Begitu lahirnya, turunnya Qur'an itu. Turunnya Qur'an itu, Qur'an itu turun di masyarakat Arab pra-Islam yang menjadi contoh dihumanisasi yang paling biadak itu di Arab. Apa contohnya dihumanisasi di Arab? Pembunuhan anak perempuan. Orang tua yang punya anak perempuan itu merasa punya haid. Terutama keluarga-keluarga yang berada, yang punya kekayaan. Umar Reh Khotob adalah salah satu orang tua yang melakukan itu. Sebelum masuk Islam. Mana ada tradisi yang seperti itu di dunia ini? Padahal hak asasi manusia yang paling dasar itu apa? Hak untuk hidup. Perempuan baru lahir, tidak punya hak untuk hidup. Dibunuh oleh tradisi kebudayaan yang mengangkat remual itu. Kelas kedua, haid. Punya anak perempuan itu haid. Kalau Fir'aun, tidak. Kalau ada anak laki-laki di dunia, padahal dia takut disaini perasaan politiknya di masyarakat. Terus perbudakan. Perbudakan fenomennya ada di mana-mana ada perbudakan. Tapi pemerdekaan, pembebasan budak di dalam asaran Islam ini yang menunjukkan bahwa Islam itu manusia yang besar. Lalu ketidakadilan di dalam hukum. Lalu tradisi kesukuan, suku yang kuat akan mengendalikan ekonomi di Makkah. Kemendalikan politik. Menentukan semuanya. Rezim yang autoritas. Kompok atau suku-suku kecil. Tidak punya daya upaya untuk eksis. Itu di Arab. Contohnya banyak lagi yang sangat melanggar nilai-nilai kemanusiaan. Tapi Quran turun, Arab berubah menjadi sangat humanistik. Penghargaan perempuan. Penghargaan kesamaan kemanusiaan. Perlakuan yang adil di hadapan hukum. Kalau Fatimah yang mencuri, maka aku yang akan, aku sendiri akan memotong tanya. Risi-risi dasarnya. Ini saya sampaikan dulu. Pentingnya mempelajari Fism itu mengetahui sejarah iklan besar. Karena pas ke Pulau Faurasidin, itu politiknya kan turun. Tapi sebenarnya sudah memberi contoh politik berbasis kontra asosial di Madinah. Musa Pulau Madinah itu adalah dibaca pakai politik modern itu bukan konstitusi. Baik, sekarang kita akan ke bukunya ini. Silahkan Anda kalau mau baca bentuk ini. Udah tempat. Ia dia. Biakah yang akan perib должnya? Ia dia. Ia dia. Ia dia. Buku ini ditulis oleh Edul Gessen, dimaksudkan untuk apa? Dikatakan di sini, untuk membiasakan publik, terutama mereka yang menggunakan filsafat ilmu dan yang menghubungkannya dengan Islam secara sumber-sumber, dan juga untuk membangkitkan kembali diskusi tentang kehadiran status ilmu dalam masyarakat muslim. Itu tujuan dasarnya dari buku ini. Lalu ada statement yang menarik dari pembaca buku ini di kata pengantarnya. Misalnya, Philip Clayton, Profesor Agama dan Filosofi, dan ini menarik dia, mengatakan bahwa bukunya Edul Gessen ini. Ini adalah satu buku yang ditulis yang bersifat profetik, penabian dan brilian. Edul Gessen menulis sebagai seorang Muslim yang salah, tetapi Islam yang dapat mendapatkan tradisi keagamaan dengan ilmu. Itu bagi Gessen tidak boleh anti-modern dan anti-fundamentalis. Karena kalau Anda anti-modern, Anda berdiri pada ekstrim fundamentalis. Kalau Anda anti-fundamentalis, Anda berdiri pada ekstrim modernis. Sama-sama ekstrimnya. Tapi merekonsilasi tradisi keagamaan dengan ilmu, ilmu itu berkembang dari waktu ke waktu, metodologinya dari sederhana komplek, ada bantuan teknologi, dan terus berkembang cara-cara canggihnya. Maka cara dia mengamati fenomena alam juga menjadi lebih baik. Dan dalam waktu yang sama, bisa menyingkap rahasia-rahasia, pesan-pesan ayat-ayat Al-Quran yang berbicara tentang fenomena alam menjadi lebih baik. di Singkat. Dengan menggambarkan diri dari tradisi iknomus, kafirus, yang menggabungkan wahyu dengan akal. Pengarang ini, maksudnya idolgasm secara brilian, kata Philip Gleyton. Memetakan pandangan filsafat muslim atau filsafat islam yang integratif. Pandangan muslim, pandangan integratif antara filsafat islam dan teologi untuk di zaman kita. Jadi Islam kuantum kuesen itu tidak semata-mata merupakan salah satu buku yang terbaik tentang Islam dan iklim. Namun juga muncul di hadapan kita semua ini. Dia juga memberikan penyegaran-penyegaran tentang hubungan teknologi dan sains. Di beberapa ungkapan yang positif tentang bukunya. Saya di bagian sekarang ini saya ingin berbicara khusus tentang salah satu bagian dari buku Udo, dari Udo Gesson, yaitu tentang science and mathematics. Karena kalau bicara rekonciliasi secara komprehensif dari pikiran Gesson itu perlu waktu yang lama. Tidak mungkin kita selesaikan pada sesi yang sederhana. Saya share screen dulu. Betul atau orang Eropa itu meninggalkan agama maju, tapi kalau Islam meninggalkan agama Islam meninggalkan agama maju. Sudah? Tampak ya, Mas? Sekarang siapa Nidel Gesson? Nidel Gesson itu siapa? Nidel Gesson ini lahir masih muda, lahir tahun 1960. 6 September lahir dari ayah yang merupakan guru bersafat di Universitas Al Jazeera. Sebagai guru bersafat, dia juga hafid. Bapak Al-Quran. Bapaknya ini Al-Uni Sorbong Universitas Al-Jazeera. Ini Perancis, juga jebolan dari Kairul Universitas Al-Jazeera. Mungkin minat Gesson terhadap filsafat itu lebih banyak dipengaruhi oleh Bapaknya. Tapi Gesson sendiri tidak minat di filsafat awalnya. Minatnya adalah di sains, ilmu alam. Sarjana yang satunya dia mengambil di Universitas Science dan Tentenonomi di Amjad Zair. Dia lahir di sana di bidang Theoretical Physics, Fisika Murni. Bukan pendidikan Fisika, Fisika Murni. Fisik as Science yang dia pelajari. Tahun 1984, dia lulus Magister Sarjana S. Jumat di bidang Fisika di Amerika, di California University. Ini NPHD-nya ini, atau dokternya ini. Dia tertarik ke bidang yang digeluti oleh Einstein. Yaitu Astro-Fisika atau Fisika Astronomi. Insertasinya berjudul Termo-Nuklear Reaction of Light. Nukle in Astro-Fisikal Plasmas. Dia ambil S3-nya di 100% sama dengan California University. Saya pernah melihat kampus ini di tahun 2007 waktu singgah di California. Programnya Menteri Keluarga Negeri Amerika tahun 2007. Tapi riset postdoctoralnya dia itu yang yang benar-benar qualified. Riset di NASA di Goddard Space Flight Center di Amerika. Untuk mendalami fenomena Astro-Fisika. Astro-Fisika Nuklear Cosmic Light dan sebagainya. Lalu 2028, dia kembali menjadi dosen, utama di pengajar juga disambil sebagai seorang yang yang tertarik saya di Fakulti Seni dan Ilmu di Bodi ini. Pernama di Bodi Awasi Fakultasnya Fisika. Fakultasnya Seni dan Sains. Art & Sains. Hipnoti Fisika. Gimana di American University of Sarjah. Kampus Amerika Sarjah yang ada di India. Dia mengajar disitu mengajar bantan ilmu. Kalau di kampus-kampus ilmu ala dasar. Dia kaget dunia Islam itu ternyata pendana-pendana ilmu itu masih bercampur apa ya, bercampur mitologi-mitologi. Lebih menonjolkan riset-riset yang hanya menyenangkan keyakinan-keyakinan keagamaan. Misalnya, itu betul kan, itu punan pernah dibelah oleh Nabi Maha 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 Maha. Itu foto-fotonya tertangkap oleh kamera. Tapi tidak melakukan riset sesungguhnya tentang agen Maha 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 Maha. Jadi oleh ahli-ahli ilmu alam, imunologi. Tidak berefek pada masalah spiritualitas saja, tapi juga efeknya pada kesehatan fisik. Yang seperti itu. Tapi bukan riset tentang fenomena alam yang serius, menurut alam semesta, menurut disipin ilmu yang sesungguh. Quran sebenarnya banyak misalnya. Bukunya ini sebenarnya menyebabkan masalah-masalah. Lalu sebenarnya apa sih yang dimaksud dengan sains? Untuk mengetahui konsiliasi metodologis antara ilmu dan agama. Karena kadang-kadang ilmuwan itu kadang-kadang merasa benar. Dan di luar ilmu itu tidak ada benarnya. Apalagi agama itu apa. Tidak ada maknanya. Bagi warna ilmuwan yang hidup di tradisi barat, seperti itu. Karena sejarah panjangnya memang ilmu itu melawan agama. Kelahirannya itu. Jadi psikologi anti-agama itu di Agus Kong di positifismenya. Bahkan sains menjadi saintisme. Agama non-sains, agama meaningless. Pengetahuan yang meaningfulnya bermakna hanyalah sains. Itu contohnya. Kalau Anda belajar pesawat ilmu, Anda mengerti di Taforogi. Lalu ada di Malaysia. Sebenarnya orang Bogor sebenarnya. Kelahiran Bogor. Lalu seorang kekurangan Arab. Habib. Lalu pindah ke negaraan di Malaysia. Yaitu Syed Bapak Muhammad Dhabi Bapak Afas. Yang terkena dengan islamisasi pengetahuan atau islamisasi ilmu itu. Semangatnya kan dewesternisasi ilmu. Jadi ilmu-ilmu Barat itu dianggap telah mencerahkan hubungan-hubungan spiritual dengan dunia metafisik, dengan Tuhan. Sang pengetah alam. Itu dianggap tidak ada hubungan. Tuhan itu tidak ada. Tidak ada kaitannya ilmu dengan Tuhan. Sehingga para ilmuwan di Barat itu terbiasa menuntut ilmu setinggi-tingginya. Itu hanya untuk kepentingan profesionalitas, dan penghasilan yang lebih baik. Semakin tinggi sejak pendidikannya, maka salary-nya, pendapatannya semakin tinggi. Jadi sangat materialis. Sangat materialis menuntut ilmu itu bukan kalau di dalam islam. Menuntut ilmu itu bukan. Karyositi kita ingin tahu kita yang sungguh-sungguh tentang alam semesta tentang fenomena di dalam tubuh kita, di dalam kejiwaan kita sebagai manusia atau makhluk pada umumnya. Itu sebenarnya ingin terhubung kembali dari asal-usulnya. Yaitu Tuhan. Banyak ilmuwan-ilmuwan berlomba-lomba di dalam karir ini hanya untuk kesenangan ini semata, dan juga kesenangan materialis. Kalau gagal, tindak putus asalnya tinggi. Lagi Pak Atas itu salah satu sisi positifnya adalah mengembalikan sisi-sisi etis, metafisik, spiritualitas dalam dunia ilmu, modelan di dalamnya sudah terapur dari dunia ketuhan. Fisi ketuhan lainnya. Kita definisikan dulu apa itu sisi. Sisi itu dia kutip. Definisi yang paling sederhana, kata logism adalah kata logism. Kata logism. Sebenarnya, saya justru ini hampir habis. Sisi adalah apa yang ilmuwan akan lakukan. Ini definisi yang buruk, kata mengurang kata yang didefinisikan. Kata logism, pengertian sains itu, dia setuju dengan batasan bahwa sains itu adalah objektif penjelasan-penjelasan objektif. Itu kata kuncinya. Tapi penjelasan objektif itu mudah. Kata kunci penjelasan objektif dalam memahami definisi, banyak dijelaskan oleh filosof, ilmuwan. Diantaranya yang dia putih adalah Amir Okasa dan Zirudin Sardar. Misalnya Amir Okasa, dia mengatakan ilmu adalah upaya untuk memahami, menjelaskan, dan meramalkan dunia yang kita hidup di dalamnya. Kita sering mendengar definisi seperti ini. Gessen berpandangkan bahwa definisi dari Okasa tidak buruk. Tidak buruk. Karena ia mengandung beberapa hal yang penting, yaitu ilmu merupakan upaya membuat penjelasan objektif. Namun pakai penjelasan objektif tentang dunia sekitar itu mudah dicapai. Tentu tidaklah mudah untuk mencapai tujuan ini. Ini butuh perjalanan. Metode ilmu itu bukanlah metode instan. Dia butuh waktu yang lama untuk menyempurnakan diri secara metodologis, sehingga hasilnya menjadi lebih baik. Yang mendeskripsikan segala sesuatu terpasangan. Itu kritiknya digeser. Yang melakukan upaya adalah manusia. Yang melakukan penjelasan objektif kan manusia. Ilmu itu konstruktif. Ilmu itu dikonstruksi oleh manusia. Apa yang dilakukan oleh manusia itu mengandung kemungkinan-kemungkinan salah dan bias. Karena manusia itu terbatas. Ilmuwan itu manusia. Yang tidak punya keterbatasan. Sehingga penjelasan objek itu sesuatu yang sudah dikatakan, tapi pencapaiannya mempunyai waktu yang panjang. Di sini Desen mempercayai prinsip yang namanya evolusi. Proses secara evolutif. Ilmu merupakan upaya untuk mendiskrisikan dunia semuas mungkin. Namun pengertian ini memiliki kekurangan dari beberapa hal. Tidak dinyatakan apakah ilmu dibatasi pada dunia alam atau diberluas pada semua fenomena yang bisa diamati termasuk fenomena psikologis, sosial, religius, historis, dan seterusnya. Dan ini membawa kita pada sebuah area abu-abu di mana label ilmu atau sains itu dalam makna persisnya yang sudah diharapkan. Di sains itu tidak hanya pengurusan fenomena alam, pengurusan fenomena biologis, psikologis, sosial, budaya, religius, dan lain sebagainya. Pokasa, kata kritikasi, tidak mengatakan apa-apa tentang usaha mengkonsumsi penjelasan-penjelasan objektif. Ini dipahami dulu, teman-teman. Karena teman-teman sering memahami sains itu penjelasan objektif tentang sesuatu. Maka hasil imiannya pasti benar, pasti objektif, tidak bisa dikritik. Sejarah ilmu tidak menunjukkan hal itu. Banyak teori-teori ilmu yang bertambah berubah bahkan dihapus oleh teori-teori ilmu. Kemudian dari Ziauddin Sardar, seorang filosof muslim juga, dan juga seorang ilmuwan di Kutip Olegism. Dia mendivisikan ilmu seperti orang-orang julia, orang-orang barat mendivisikannya. Ilmu adalah cara penyelidikan yang terorganisir, sistematik, dan disiplin berdasarkan eksperimentasi dan endilisisme yang memproduksi hasil-hasil yang bisa diulang dan diterapkan secara universal, tidak mengenal batas budaya. Kan kita sering mendengar ini, batasan ilmu. Seolah ilmuwan menjalankan sesuatu itu bisa berlaku umum universal dari waktu ke waktu. Kita mengenal perbedaan batas budaya. Tapi banyak teori ini yang berubah terkembang. Kalau secara dalam fisika, kita mengenal, dulu ada paradigma mekanistik dengan Newtonian. Kalau mengenal paradigma rapikitas dari Albert Einstein, lalu belakangan kita sedang disibukkan dengan kuantum visi, fisika kuantum, dan seterusnya. Dari tiga dimensi, empat dimensi, lima dimensi. Seperti apa. Batasan ini menekankan tujuan-tujuan dari objektivitas. Ditekankan seperti istilah universalitas dan bisa diulang-ulang. Seolah-olah hasil ilmiah itu selalu pasti benar dan tidak mungkin salah, dan terlaku selanjang zaman. Ini kan biasa kita temukan. Metode ilmiah dalam ilmiah. Bagaimana tanggapan Geser tentang pandangan ilmu yang inline dengan para ilmuwan barat. Geser menyebut definisinya Sardar ini tentang ilmu serimplisit membatasi bidang kajiannya pada ilmu-ilmu alat. Apakah psikologi bukan ilmu objektif, apakah dengan ilmu informatif, bagaimana dengan ilmu perusahaan politik, dan sebagainya. Disiplin ilmu kan banyak. Definisi Sardar sebenarnya tidak salah, kata Geser. Namun, ia merupakan potret yang tidak lengkap mengenai bagaimana ilmu itu melakukan penjelasan objektif. Dua hal yang hilang dari deskripsi sederhananya Sardar adalah Sardar meninggalkan unsur manusia sama sekali. Manusia sebagai pengkonstruksi pembangunan pengetahuan ilmiah memiliki ketat batasan yang memungkinkannya melakukan bias terangkat objektifitas. Ilmuwan kan banyak. Ilmuwan sosial, ilmuwan apa? Beda ilmuwan, beda pandangan. Di Indonesia yang paling menarik adalah fenomena kedokteran dunia medis sejak pandemi, bahkan sebelum pandemi. Antara IDI dan dokter Terawan itu kan fenomena yang menarik. Dokter Terawan mengenalkan cara-cara baru dalam dunia kedokteran. Yang melawan cara-cara normal di dunia kedokteran menurut IDI. Menjadi contoh yang lain. Betapa dokter yang satu dan dokter yang lain itu sama-sama progresinya tapi punya pandangan yang berbeda. Jadi manusia itu terbatas. Ilmuwan terbatas. Keterbatasan ini harus diperhatikan ketika ilmuwan mengatakan bahwa pengetahuan objektifnya dimaksud apa, karena ada batasan manusia. Yang kedua, definisi Sardar itu tidak menekankan secara kuat peranan komunitas ilmiah di dalam proses melayangkan pengetahuan objektif. Jadi ilmu itu sebenarnya ada pengaruh sosial terhadap ilmuwan. Ilmuwan itu tidak bekerja independen. Tapi dia dipengaruhi oleh paradigma komunitas ilmiahnya yang dia cenderung. Kalau di Fisika dia suka Newton maka Fisikanya bernafas ke Newton. Dalam ilmu sosial kalau dia suka hanya di kapitalisme, karena kapitalismenya kuat, sosialismenya kuat, atau gabungan keduanya, persamaan liberal, pasti kuat. Jadi komunitas ilmiah mempengaruhi secara pandang subjektif ilmuwan. Dalam ilmu agama juga, pendekatan tekstual yang tidak menerima itu juga akan melahirkan pandemen pemahaman keagaman yang penting. Itu sudah muncul sejajaman klasiknya. Kita mengenal empat panggat. Kita mengenal berbagai agar yang di Islam. Berbagai aliran-aliran orang. Pasol dan lain sebagainya. Itu karena perbedaan-perbedaan orang. Subjektifitas para ilmuwan. Geser mengingatkan bahwa penjelasan objektif ini perlu dipertimbangkan masalah usur manusia yang terbatas, juga pengaruh komunitas sosial di dunia ilmu dalam disiplin yang sama. Itu pasti memberi bias objektifitas. Di sini Geser ingin menegaskan bahwa batasan ilmu setuju, bahwa ilmu itu adalah penjelasan objektif. Tapi penjelasan objektif itu tidaklah mudah dan harus mempertimbangkan sisi subjektifitas ilmuannya dan pengaruh-pengaruh sosial dari paradigma ilmiah komunitas ilmiah terhadap ilmuwan itu berbeda. Untuk mudah membayangkan, kalau di dunia pemikiran keislamannya, yang kita tahu di Indonesia. Kalau sampaian semua misalnya adalah dari tradisi Nahdiin atau tradisi ulama-nya keluar, maka paradigma NU Anda itu akan menjadi kriteria untuk melakukan pembenaran penjalanan tentang keinginan keadaan manusia. Yang di Muhammadiyah juga sama, yang di Persis, yang di kelompok-kelompok lain yang berbeda-beda kan banyak di Indonesia. Maka paradigma masing-masing itu sangat terpengaruh untuk mengklaim bahwa Islam yang benar itu ini, itu, dan lain sebagainya. Tergantung masyarakat. Nah itu yang menarik dari Geser. Jadi ilmu itu berkembang. Berkembang dari waktu ke waktu. Metodologi juga berkembang. Misalnya di astronomi dulu galerai-galerai hanya menciptakan teleskop sedangkan teropong. Mungkin seperti yang dipakai kalau menjelang kuasa, yang teman-teman kelompok yang masih harus ru'yah menggunakan batuan teleskop. Tapi teleskop ini selalu berkembang. Kamera, Hubble, kamera, macam-macam. Sekarang ada kamera yang sempur canggih. Semakin canggih di teleskop, kalau perangkat itu dirugi pengamatan terhadap fenomena astronomi, maka jangkauan fenomena-fenomena alam semesta akan semakin jauh ke pindiran alam semesta. Dan para astronom semakin muas pengetahuan. Dulu hanya mengenal sembilan planet. Kemudian galaksi. Atas surya alam galaksi. Di atas galaksi. Dan ternyata galaksi itu, ada yang sudah berusia tua, tidak ada yang lenyap atau mati, tapi di pinggiran alam semesta. Ternyata sedang membentuk galaksi-galaksi baru. Alam semesta ini bukan satu mesin besar yang sudah selesai. Alam semesta ini belum selesai. Dan dunia kita adalah dunia 3 dimensi kebanyakan. Kita tidak tahu di alam luar sana dimensi berapa. Semakin perangkat metodologi ilmunya terkembang, maka semakin penjelasan objektif itu lebih baik dilakukan. Tadi butuh proses evolusi yang banyak secara manusia. Ilmu orang sering meremehkan agama, soal agama itu arti ilmu. Tapi sebenarnya tidak demikian. Kata Gesem, Al-Quran itu memang bukan kitab ini. Tapi Al-Quran itu selalu terbuka untuk diuji oleh usaha-usaha ini. Kata Gesem, Karena banyak di dalam ajaran- ajaran di dalam Quran itu banyak sekali. Misalnya yang sering anda baca waktu sholat malam misalnya. Ini surah aliman misalnya. Ini misalnya. Bismillahirrahmanirrahim. Itu salah satu karyanya. Seperti surah aliman itu setelah surah aliman itu. Di Al-Quran itu. Setelah wa'ilah hukum ilahu wahid. Ada ayat itu yang anda sering baca. Kalau teman-teman ini yasinan. Wa'ilah hukum ilahu wahid la ilaha illahu rahman. Setelahnya itu ada ayat bicara tentang Banyak itu di surah Yasin. Di berbagai tempat bisa anda temukan. Bisa anda temukan. Misalnya. Ya. Wa'ayatul lahu ardu ma'idah ahna ilaha asratila minha hata umil hayatu. Ya. Lalu. Subhanallah jikalakal aswajakullaha. Mima tumidul ardu. Aminanfisihillam mima la ya'lamun. Ya. Tanya. Al-Quran. Al-Quran. Ya. Baya. Al-Quran. Al-Quran. yang bicara-bicara fenomena alam, fenomena manusia, dan seterusnya itu, penjelasannya maksudnya adalah sangat luas kalau diteliti. Sains dan religion itu mestinya tidak harus salah saling menafikan. Karena Quran misalnya berbicara tentang fenomena alam, fenomena manusia, fenomena sosial, fenomena budaya, fenomena bahasa bahkan, politik sekaligus. Kalau di bahasa Puntung Jaya itu, kalau disientifikasi ajaran-ajaran Quran yang berubah, ajaran moral, kisah itu, sebenarnya bisa menjadi biologi ini. Bisa dipakai untuk kelas lakatan manusia, tidak hanya untuk orang Islam, dan juga untuk semua manusia. Kesel seperti itu, ketik-ketik saya. Lalu yang terakhir yang saya sampaikan, waktu biasa lakit malam. Di antara Islam dan Barat itu selalu memodeling sekarang yang kita alami itu, itu berasal dari Barat atau Islam. Okasa, lagi-lagi dikutip oleh Gezen, misalnya, asal ilmu modern sekarang ini kembalinya di ilmu kuno. Jadi ilmu modern ini dari Barat. Tapi kalau Sardar, itu tidak dari Barat, tapi dari Islam, ilmu modern di Eropa. Eropa itu belajar bagaimana menggunakan akal secara waktis, itu dari peran para filosof muslim yang menerjemahkan karya-karya ilmu kuno, dan merisarahnya di bawah Eropa. Metode eksperimentasi reduksi itu dikenalkan oleh Ibn Haitham. Ibn Haitham, ilmuwan yang terkena transpekter, yang sudah diakui di dalam kebetulan keoptik. Ini semua diseberangkan dari kimia Islam ke Eropa. Ben Haitham bergerak karena kekuatan pengarah-pengarah ini. Sardar mengatakan ilmu modern itu peran ilmuwan dan filosofi Islam sangat kuat. Cuma sayangnya di dunia Islam kita itu, kan Umayyah itu setelah kelaborasi bin, mulai kesyukuran lagi, banyak Umayyah, banyak bin. Habasiyah, kalau ada dinasti Umayyah berkepanjangan, sampai dinasti Umayyah mau masuk ke Eropa, masuk ke Kandalusia, ada Islam sepanjang, itu di masanya Umayyah. Lalu di luar sepanjang Umayyah ditalahkan oleh rezim Abasiyah, dinasti Abasiyah mau muncul. Ketika dinasti Abasiyah masuk ke Spanyol, ke Andalusia, muncullah perang kesyukuran itu hidup antara Umayyah dan Umayyah. Terat saudara terjadi. Itu yang membuat hilangnya peradaban Islam sepanjang. Tapi yang memahami kemajuan ilmiah, kemajuan ilmu, filosofi, hidup yang diberikan para ilmuwan muslim itu warisi Eropa. Kenapa menjadi sangat maju revolusi ilmiah terjadi? Peran Islam kuat ke atas Anda. Pandangan saat ini juga didukung oleh Dennis Alexander. Meskipun dia bukan seorang muslim, dia membenarkan bahwa pengaruh Islam itu kuat terhadap kemunculan sains modern di Eropa. Di sini terjadi saling mengklaim asal-usul, tapi kalau kita lupa bahwa ilmu modern itu kalau diusul kebelakang, sebenarnya itu adalah peran kerjasama antar budaya dari waktu ke waktu. Soal Rizmi, misalnya sebagai contoh, tidak mungkin bisa menemukan angka 0 lalu rotasi matematika yang paling sanggih yang dia pakai, kita pakai itu dia sampai sekarang dalam angka alat. Tapi Soal Rizmi membaca kitab matematikanya beramak gupta di India Puno. Beramak gupta ini sudah berbicara tentang angka 0. Tidak ada itu, pasti tidak mungkin berbicara ini. Jadi kalau diusul-usul belakang ada India Puno, India Wahjina Puno, dan lain sebagainya. Gesem itu mengajak bahwa tidak produktif, dan tidak ada untungnya mentir bahwa ilmu modern sekarang dari Islam atau dari Barat. Karena ilmu itu adalah warisan budaya dari masa ke masa, bekerja sama manusia antar bangsa, antar peradatan. Itu yang ditekankan di edisi kedua dari buku ini. Lalu yang terakhir sekali dari ayatnya siapa ini? Gesem ini lebih aspek kepada filosof atau muslim yang kayak Mehdi Bozhangi. Lalu ada Muzza Farikbar, ada Anawati yang mengenalkan apa? Teistik sains. Teistik sains. Bukan islamik sains, tapi teistik sains. Teistik sains ini tidak bermaksud untuk merubah capaian-capaian di ilmu modern yang sekarang dicapai. Tidak perlu mengulang dari apa. Itu yang terjadi itu sudah sifat-sifat dasar islaminya. Misalnya matematika ini, satu tambah satu, dua. Itu memang islaminya begitu. Yang benar seperti itu. Tidak perlu dilabeli sebagai islami. Karakter hukum alam, hukum, perhitungan, seperti itu. Tapi teistik sains itu dimaksudkan adalah untuk menjunjung tinggi divine basis, pandangan ketupanan. Di dalam hasil-hasil riset yang dilakukan manusia. Dalam hukumnya dengan alam sekitar, dengan dirinya, dan lain sebagainya. Yang berarti bahwa ilmu itu dibangun atas dasar asumsi adanya eksistensi sang kreator dan sang pemelihara alam raya ini, di dalam semesta. Allah rupiah alami. Didasarkan pada asumsi itu. Dan didasarkan pada suatu pandangan yang tidak mereduksi dunia atau fenomena alam hanya semata-mata masalah materi. Tapi juga mengakui eksistensi aturan moral, spiritual, dll. Terhubung dari itu. Jadi ilmu-ilmu itu dikembangkan dalam teistik sains itu bisa memasukkan isu-isu yang kompleks. Dari isu-isu moral, isu ekstif, lingkungan, sosial. Yang ilmu barat modern itu kering dengan spiritual. Penggunaan teistik itu bisa merangkul agama- agama monotheistik. Tidak semata-mata islamik sains, tapi juga kristian sains. Itu dipaklumi oleh diskusi ilmiah teistik sains. Ini sepertinya ke arah situ. Jadi Quran itu maknanya terlalu agung untuk bisa disingkat oleh fakta ilmiah sekarang. Karena metodologi ilmu yang terus berkembang dari masa ke masa, maka cara baru mempersepsi realitas itu semakin canggih, semakin baik, semakin luas cakupannya, semakin detil, maka semakin terbuka juga meningkat rahasia-rahasia dari ayat saya atau Quran yang berbicara tentang fenomena-fenomena ilmiah. Karena kata Besom ini, lagi di video mengutip dari Nusulani itu, studi tentang alam itu harus menekankan pada, kalau di bukunya yang saya bacakan, menekankan pada kesatuan tertentu, dan membawa kepada keimanan yang lebih besar pada sang pencipta. Jadi eksplorasi alam itu tidak semata-mata hanya masalah mengamati menemukan hukum-hukum alam lalu selesai. Tapi mengapa harus ada hukum sebab akibat? Mengapa benar-benar alam harus demikian? Apa rahasia-rahasia? Untuk apa alam ini dicetakkan? Itu rahasianya adalah bisa terhubung dengan Satriata. Karena di dalam dunia ilmiah yang hanya membatasi pada 3 material misalnya, Demokritos mengatakan ada benda terkecil yang namanya atom, itu adalah material. Tapi sebenarnya kalau kita tanyakan lebih jauh secara metafisik, benda terkecil itu dihagini oleh pikiran manusia. Tapi manusia tidak akan tahu ukuran terkecilnya itu, kalau dinotasi banyak matematik saja. Benda terkecil 0,0,0,0,0,0,0,0. Sepanjang 0 ini baru ada satu itu, benda terkecil. Kita tidak mengerti benda terkecil itu ukuran terkecilnya berapa. Tapi pikiran kita menyimpulkan, pasti ada benda terkecil tapi tidak akan tahu ukuran. Hanya Allah yang tahu. Ini Allah yang tahu. Kalau kita bertanya, Alhamdulillah ini awal-awal adanya itu kapan? Waktu, perjalanan waktu. Kalau ada waktu, waktu kan perjalanan masa. Jadi ada sejarah. Kapan mulai sejarah ini? Kapan sejarah itu dimulai? Kapan sejarah itu berakhir? Kapan waktu itu? Seperti jam mulai di pasang, kita belum dikerjaan. Kapan mulai? Tidak ada yang tahu. Kapan berakhir? Tidak ada yang tahu. Simbol-simbol metafisiknya, spiritualnya ada pada asfal fisna yang kita selalu baca. Tuhan, Allah kita itu punya sifat sama-sama. Alhamdulillah, 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 Alhamdulillah. Kalau Anda mendiskuti kapan, itu tidak akan berakhir. Tapi kita yakin manusia ini pasti ada awalnya dan pasti ada. Dan awal, akhir, besar, kecil, semuanya, ukuran-ukuran metafisik, spiritualnya itu kembali ke asfal. Oke ya, teman-teman mungkin itu dulu ya, mengawali diskusi tentang rekonsiliasi atau rekonsiliasi jenuh dan agama atau jenuh dari penelitian pesan ini. yang bisa saya sampaikan pada mahal hari ini, buat teman-teman juga bisa menjadi tambahan pengetaruan dan juga yang paling penting adalah ditambah keinginan kita, di harapan keinginan kita terhadap dengan kuasa. Saya kembalikan ke posmodelator. Terima kasih banyak Pak Alin. Terima kasih penyampaiannya. Baik, selanjutnya bagi teman-teman Bapak Ibu sekalian yang mau bertanya tentang mengaji kosmologi sesi 3 ini, kami persilahkan. Oh, bentar, maaf. Saya beri kesempatan tiga pertanyaan kepada teman-teman untuk awal, kiranya nanti warna dulu itu saya taruh pertanyaan. Bisa resen ya kalau mau bertanya atau bisa ketik di chat. Terima kasih. Baik. Yang Central of Saturnus Antara. Saya terdengar. Suara saya terdengar, moderator. Saya terdengar. Ini siapa? Oh, Abang Fadir. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Jadi menarik diskusi kita pada malam hari ini. Ini sudah sesi ketiga untuk penyelaman tentang topik-topik tentang kosmologi. Khususnya tentang yang kita bahas hari ini. Mungkin ada tiga poin yang saya jadikan sebagai pijakan. Sebelum jauh, poin ketiga itu bentuknya pertanyaan, Pak. Jadi mendiskusikan tentang bagaimana historical of philosophy tadi dengan perkembangan sains itu sendiri. Kemudian ada dua peta besar yang kita lihat bahwa corak pemikiran entah filsuf muslim ataupun filsuf ini barat. Memang beberapa filsuf muslim kita ketahui secara bersama. Corak pemikirannya mengadopsi Yunani keemasan, Pak. Yunani keemasan. Karena itu perdebatan soal bagaimana genealogi pemikiran ini itu terjadi. Yang betul pertanyaan yang Jenangan sampaikan tadi bahwa abad 15 itu adalah satu trigger utama. Setelah abad modern, titik berangkatnya abad modern dimulai sehingga meninggalkan bentuk mitologi. Kemudian khususnya dalam konteks agama adalah meninggalkan agama dan dimensi metafisik untuk memandang bagaimana kita memandang realitas ini. Nah yang kedua, statement Jenangan kemarin itu tadi menarik, Pak. Bahwa yang dijelaskan bahwa sebetulnya tentang sains ini adalah kesatuan. Ini kita belajar tentang kesatuan tertentu yang puncanya untuk menguatkan iman sendiri. Nah ada fenomena, Pak, yang saya temui secara langsung. Khususnya teman-teman aktivis yang terlibat di kajian-kajian riset ataupun secara diskursus itu membahas tentang topik-topik tentang keberlanjutan lingkungan hidup yang hubungannya nanti ke cara pandang dan filsafat dan sainsnya itu sendiri. Nah ketika mendiskusikan soal hubungannya tadi, kalau kita tarik ke belakang, tadi ada kutipan tentang Darwinisme. Bagaimana pemikiran tokoh yang sedang kita diskusikan ini menghubungkan tentang teori evolusi Darwin. Teori evolusi Darwin. Nah, aktivis muslim yang fokus ke kajian-kajian lingkungan ini, mereka akan memetakan bahwa jangan, yang saya alami, Pak, menolak. Ada yang menolak secara tegas soal bentuk Darwinisme itu sendiri. Tapi kalau bagi mereka, mereka tidak menolak. Karena secara pandang yang mereka bangun adalah bagaimana 6 juta tahun yang lalu bumi tercipta, alam ini tercipta. Jadi, tentang evolusi Darwin itu ada bentuk pengaminan. Pengaminan, Pak. Maka dihubungkan dengan hal-hal yang sifatnya tekstual, kemudian di kontekstualisasi, mereka menggunakan pendekatan untuk penjelasannya. Yang kamu pahami itu, itu sebagai bahasa simbol kah atau bahasa realitas? Jadi begitu, Pak. Jadi bahasa simbol kah atau bahasa realitas? Nah, ini bagi saya, bagi orang yang awam, akan bisa gagal paham, Pak. Karena kalau kita ketahui bersama, setelah kita masuk ke milenium ketiga, ini sejauh pembacaan saya, kita itu punya gap yang sangat besar. Antara intelektual, yang hari ini mereka akan misi, kita studi S2, kemudian S3, bahkan para dosen peneliti, dengan masyarakat awam. Kalau kita ketahui bersama kan, di era 20-an, abad 20 Masehi, banyak seperti Cak Nur, kemudian banyak tokoh-tokoh, ada Cak Nun, tokoh-tokoh ini, ini menjadi penjembatan lah. Menjadi penjembatan. Nah, hari ini tuh, beberapa sosok-sosok seperti ini, itu hilang. Nah, ini mau memberi, mau minta pandangan, bagaimana soal menata kembali? Karena, kalau pribadi lihat, ini seperti kritik yang disampaikan oleh Hajal Merset Cokroaminoto, apa yang menyebabkan dimensi secara paradigmatik sains, apa yang menyebabkan para manusia modern itu menolak, yang sifatnya dimensi metafisik, karena dia mengamini apa yang disebut materialisme, kemudian dengan nihilisme. Sehingga dimensi lainnya itu hilang. Mungkin itu sedikit, Pak. Terima kasih. Terima kasih. Terima kasih. Oke, Bapak mungkin bisa langsung jawab. Oke. Siapa yang namanya? Fadir. Siapa namanya? Fadir. Mas Fadir. Fadir. Izin, Bapak, mungkin... Maaf. Oke. Mungkin izin bertanya saya, Bapak, ya. Melanjutkan dari Bapak. Oke, izin, Bapak. Boleh, Bapak. Boleh, Bapak. Oke. Apa nanti. Saya tertarik dengan di poin yang kedua dari Bapak Fadir tadi sampaikan, tentang mengamini dari Teri Darwin kayak gitu ya. Di Al-Quran sendiri itu ada ayat tentang kauliah dan ayat tentang kauniah, gitu. Dan tadi disampaikan juga tentang Needle Gusam itu mengatakan bahwasannya ilmu itu terus berkembang kan seperti itu. Terus dikatakan juga bahwasannya ilmu itu adalah warisan dari berbagai bangsa-bangsa dan tidak selalu berdebatan kayak gitu. Cuman rekonsiliasi sains dan agama ini kan keinginannya untuk bagaimana menambah kecintaan ataupun keinginan terhadap Tuhan sendiri. Nah, sains yang selalu berkembang dengan Al-Quran yang sudah Aten, absolut kayak gitu, kita terkadang haruskah kita mengamini sains yang dia mungkin bisa berubah. Karena tadi disampaikan ilmu itu berkembang, gitu. Jadi kayak di surah An-Naba, gitu. Tentang wal-jibah la-aw-tada, gitu. Terus di surah, gitu. Afalayan duruna ilal iblika'ifah kulipat su'ilasamai ka'ifah rufiyat su'ilal jibah lika'ifan usubat. Itu tentang gunung yang dikuatkan terus tadi gunung menjadikan pasak, gitu. Sains sekarang sudah menjawab hal itu. Sains sudah menjawab hal itu. Namun, apakah nanti ketika sains berkembang, nanti timbul ketidakcocokan dengan Al-Quran itu bagaimana? Karena di surah Alangkabut itu, untuk yang bersifat empiris, kita diberikan ruang untuk mencoba ataupun menguji-coba suatu hal yang ada di alam ini untuk dikaji dengan Al-Quran itu sendiri. Mungkin pendapat Bapak menyikapi hal itu bagaimana? Haruskah kita tetap meyakini Al-Quran dengan sains yang sekarang? Atau kita bagaimana dengan sains yang ada selanjutnya? Jika itu tidak sesuai dengan Al-Quran, Bapak? Mungkin itu. Ya. Menurut Muzabar Iqbal, termasuk Muhammad Iqbal, Muhammad Mati, ini juga sama juga. Kalau dikaji di Indonesia, ini yang udah dipakai. Sahal Mahfud. Sahal Mahfud itu menarik. Jadi, Quran itu tidak hanya bicara ilmu agama. Quran tidak ada bicara pengetahuan agama. Sayangnya di Indonesia itu kalau boleh memilih, tapi sejarah tidak boleh memilih, sudah jadi ketentuan. Kenapa Islam Indonesia pun warisi Islam Arabnya, bukan Islam Andalusia yang sepanjang. Itu ceritanya beda. Teman-teman yang dipesan keren, mungkin bertanya-tanya, mengapa falsafah tidak diterima dipesan kerennya? Karena warisannya dalam penjelasan abis baca diri misalnya, demi untuk membila kemurnian ilmu agama Islam, maka menolak intervensi ilmu-ilmu selain ilmu keagamaan, maka ilmu-ilmu alam itu dibuang. Apalagi falsafah haram. Tapi yang menerima sisi ini, ilmu dan falsafah ini, Eropa. Dari Islam Andalusia. Kita menerima sisi tradisi ilmu keagamaan warisan, yang mulai dari Pafsir, yang mengumpulkan dan sebagainya. Yang itu dibesarkan di Indonesia, salah satunya dan berbagai negara-negara Islam. Lalu muncullah isu-isu tentang polarisasi antara agama, Al-Quran itu bicara banyak bingungan atau metahullah. Jadi misalnya bahasa Mahfud al-Mahfud al-Mahfud itu mengatakan Tafak Covid-in. Tafak Covid-in. Memahami agama. Yang dimasuk agama, Tafak Covid-in, pemahaman keagamaan itu. Tidak hanya yang mempikir, Tafsir, hadis. Kalau bukan itu. Tidak hanya mengkaji ekonomi dan kesejahteraan ke masyarakat banyak menjadi pintaan. Mempelajari ilmu-ilmu umum, itu bagian dari Tafak Covid-in. Biasanya manusia yang di dalam Quran yang disebut, di Bintu Sate, itu kan ada. Manusia itu disebut apa? Yang tidak tahu. Disebut Bashar. Islah Bashar, manusia sangat dilukis. Nabi itu kalbasa al-akhwar. Seperti apa? Manusia lainnya. Butuh makan, butuh pendamping hidup, dan sebagainya. Tapi disebut juga al-ins. Al-ins itu biasanya dalam Al-Quran untuk mengingatkan manusia, ada Al-Mahfud lain selain manusia. Jadi pandangkan dengan situ. Kalau ada Anas, menyebut komunitas manusia sebagai banyadang tanpa pemindahan. Kalau ada Al-Insan. Al-Insan yang maharul fatah. Panusia itu tempatnya salah. Jadi Insan ini kesadaran. Anas itu dimensi sosial. Anas dan Insan itu paling banyak disebut dalam Quran. Jadi manusia sebagai makhluk sosial itu itu lebih paling kenal. Inna akramakum indallai'at shakum. Manusia itu mulia karena indegitas moralnya, akhlaknya, atas dasar yang penting menjadi keimanan. Bukan karena status sosialnya, status ekonomi. Dia nekrat atau tidak. Kalau Quran kan bicara itu misalnya. Kalau kita anti-ilmiah, yang Anda pakai dari teori kontemporer tentang kulturalisme, multi-kulturalisme, itu sebenarnya pembahasan perumusan ilmu dari apa yang diajakkan. Al-Quran. Quran juga sejak lahirnya di Arab Tunggung itu, sudah menyuarakan isu-isu penghargaan yang berbeda. Isu-isu kesetaraan, kemanusiaan. Itu sudah diberikan. Sekarang di dunia barabi sesebubi, yang terbukti-bukti secara konti-kultural, waris, dan macam-macam. Seperti itu. Jadi pandangan saya, saya setuju dengan Gesem dalam penertian bahwa mengimani Quran itu, memang Al-Quran itu diturunkan dengan maksud yang utama adalah sebagai mudan, sebagai petunjuk, pembeda, bukon. Tapi, petunjuk itu jangan hanya petunjuk yang sifatnya pendekatan diri kepada Tuhan dalam penertian nafas. Ritual-ritual itu bukan. Karena Quran itu juga memberikan banyak petunjuk bagaimana mengeksplorasi Allah, bagaimana menjaga lingkungan, bagaimana Nabi pernah menanggung, sahabatnya mengambil anakku, maksudnya dari sangkarnya. Kalau tidak kau kembalikan ke sangkarnya kembali, maka gua akan menjadi ahli anak-anak. Itu sebenarnya kepedingin ini. Jadi sangat dekat itu Quran tradisi, percontohan sejarah dalam diri Nabi sebagai regime Quran. Itu semua menunjukkan itu semua. Contohnya baik-baik semua di dalam Quran. Di dalam diri Nabi contoh berkeluarganya. Contoh apa? Di dalam politik dia memberikan contoh yang baik. Di medan perang dia memberikan contoh yang patrioti. Tidak bersembunyi di belakang pasukan. Tapi dia dengan jaga-jaga. Contohnya banyak serba baik, kan kan bukan Nabi. Tapi itu sebenarnya fenomena-fenomena politiknya ada, budayanya ada, tidak ada. Itu semua dikaji dalam semua di segi ilmu di manusia dari dunia sekarang. Jadi Quran itu kalau dipahami anti-ilmu, bahwa itu menolak sejarahnya. Menolak sejarahnya. Karena Quran tidak setuju tentang perbudakan, tentang hilangnya hak saksi manusia di Arab pra-Islam. Semuanya diganti dengan ajaran-ajaran yang penuh dengan kemanusiaan yang bermatabat. Dengan cita-cita semua ilmu sosial. Kalau bedanya ilmu alam dengan ilmu sosial, termasuk belajar agama dan falsafat. Kalau ahli matematika, fisika, kimia, mungkin dia membangun jembatan, yang menyebrangkan dari seberang ke seberang. Jembatannya fisik. Tapi kalau belajar ilmu sosial, ilmu ragam, dan falsafat, kita membangun jembatan juga. Jembatannya metafisik. Melantarkan manusia yang tidak beradar menjadi manusia yang tidak beradar. Itu tujuan dasar agama ini. Jadi ilmu dan agama itu seolah ini harus dibaham. Memahami Quran tanpa ilmu itu melawan ajaran-ajaran agama sendiri. Dalam proses Islam. Kan kamu ditantang, ayat tanda-tanda kebesaran Tuhan di dalam diri manusia ini. Bukankah kamu tidak melihat bagaimana kami menciptakannya untuk kamu manusia, binatang, lalu kamu tiba-tiba berkuasa atas binatang. Banyak manfaat di dalam binatang. Kalau binatang dituntukkan oleh Tuhan, lalu sebagian kamu kendara, sebagian kamu makan. Kelihatan hanya cerita-cerita sehari-hari, tapi sebenarnya itu semuanya penuh makna ilmiah, penuh makna filosofi spiritual. Jadi ilmu itu jangan berkembang seperti dalam tradisi barat yang ahli agama. Dan sekarang sudah disadari di Eropa, ibarat bahwa ilmu harus mendekat lagi kepada agama. Tadi Mas Hadir juga menanyakan tentang evolusi. Evolusi bagaimana? Semuanya kan evolusi, Mas. Bukan Darwin-nya, jangan hanya Darwin. Kalau Darwin mungkin juga benar, juga salah. Tapi benarnya dulu gajah itu besar di zaman dulu. Proses evolusi menjadi gaji. Dan prediksi para astronom perubahan planet kita 100 juta tahun ke depan, itu bisa mendekati bahwa binatang itu akan membesar lagi. Itu perlu dibuktikan, perlu cara-cara baru. Tapi semuanya evolusi, Mas. Sekarang kita ini pakai apa ini? Ketemu nggak? Kita nggak ketemu, tapi ketemu nggak ini? Misalnya di jauh dari Anda. Mungkin ada yang dari tanggaan dengan saya, saya nggak tahu. Tapi kita dimediasi oleh teknologi, Zoom. Gadget. Gadget ini proses evolusi komunikasi, Mas. Kalau disurut kembali ke belakang itu, gadget itu dulu kalau diterisi jauh kentangan, Mas. Bukan alat komunikasi. Semakin canggih. Gadget. Sekarang di mana-mana ada CCTV, di rumah rumah, di tempat-tempat umum, di kantor-kantor. Suatu saat teknologi CCTV itu semakin canggih. Semakin canggih. Sehingga hampir setiap perilaku manusia itu ter-cover oleh mata yang namanya CCTV. Karena banyak orang yang tidak berlaku palsu, urat-urat baik. Karena apa? Dia merasa selalu diawasi oleh CCTV. Emolusi, Mas. Banyak emolusi. Apalagi. Gesem sangat yakin. Bahkan untuk menyingkap makna Al-Quran yang tak terbatas dalam negatif. Tidak cukup hanya menggunakan perangkat ilmu sekarang. Jadi perangkat ilmiah itu justru ditantang oleh Al-Quran untuk mencari sedalam-dalamnya pengetahuan. Dan itu semua akan menyingkap bahwa ajaran-ajaran di dalam ayat-ayat Al-Quran. Keyakinan Gesem. Jadi bukan Al-Quran yang tunduk pada perubahan zamannya. Beda. Tapi makna Al-Quran terlalu agung untuk bisa disingkap sampai generasi sekarang. Pemajuan ilmu teknologi semakin berkembang. Maka semakin baik dia menyingkap rahasia. Sebagai satu contoh kasus, evolusi di bidang transportasi. Yang mencibir Israq Mi'rat itu, itu kan ada proses transportasi. Itu kan banyak orang-orang yang lalu menganggap Nabi Muhammad ini. Gila. Tapi dalam proses pemulitan fungsi, coba kecepatan tahun, kecepatan pesawat kita untuk mengaruhi antareksa itu paling canggih. Mas Hadir coba. Paling canggih. Melampai kecepatan suara. Sudah ada nggak transportasi yang pakai kecepatan cahaya? Israq Mi'rat yang dianggap mustahil, yang dianggap tidak masuk akal itu, karena oleh perangkap ilmu sekarang itu memang tidak mencukul menjelaskan. Tapi fisika kuantum yang akan terus berkembang, astronomi komplek yang akan terus berkembang. Dia akan menemukan lintasan dari dimensi yang satu ke dimensi yang lebih tinggi. Dimensi dua kita biasa, dimensi tiga dunia kita, dimensi empat, dimensi enam, dan seterusnya. Ketika itu ditemukan teknologinya, perangkat pesawat untuk menemukan pesawat, perbedaan dimensi ini terjadi. Mungkin orang suatu saat, saya nggak ahli di situ, bisa menjelaskan masuk akalnya peristiwa perjalanan berat nabi ke langit. Tidak mungkin dalam perjalanan yang sangat jauh bisa dicapai. Sebagai ilustrasi misalnya, Nasa telah menemukan planet yang merupai dunia, yang bisa ditinggali oleh manusia di pasar depan. Tapi untuk sampai ke sana butuh ratusan juta tahun misalnya. Perlu ke sana misalnya perlu 10 juta tahun. Pakai pesawat apa mas kita ke planet yang baru itu? Nggak bisa. Pakai pesawat yang paling canggih sekarang. Untuk perjalanan 100 juta tahun misalnya. Jangan kan 100 juta, misalnya 1 juta tahun jatuh. Untuk sampai ke planet yang baru. Astronotnya membalok generasi dari berbagai disiplin. Karena astronotnya baru terbangnya sudah tua, meninggal. Kalau pakai penjelasan teknologi transportasi yang normal sains sekarang bicarakan, yang paling canggih kalau lebih cepatkan suara. Nabi bisa mengikuti kecepatan cahaya lebih canggih lagi. Yang lebih canggih lagi melampaui kecepatan cahaya. Itu semua prosesnya evolusi harus menjelaskan itu. Jadi kata Gesem yang disebut dengan nirekel, nirekel, keajaiban itu. Sering dianggap bukti kekuatan dari agama itu sebagai tidak rasional. Kalau bagi Gesem itu suatu saat akan rasional, tapi tidak dengan terangkat metodologi ilmu, teknologi sekarang. Masa saya tidak akan datang ke sini. Yang goib itu dari yang sejelana sampai yang tidak terlihat. Sebelum mikroskop ditemukan, banyak yang goib. Mikroskop ditemukan, kita mengerti makhluk-makhluk kecil yang bisa diresepsi. Jadi begitu prosesi fungsinya ini seperti itu. Yang dipahami oleh Gesem bukan hanya sekedar pengertiannya Darwin. Proses pengetahuan itu evolusi. Perangkat ilmiahnya semakin canggih. Perangkat cara mempersedia tidak semakin barang. Perangkat kamera astronomi yang tercanggih, yang dijepakan dengan harga yang terlindungan itu. Yang itu kemudian bisa menjangkau fenomena yang tidak semakin jauh, semakin luas. Astronom-astronom sekarang, banyak hal baru yang menguyang diri-diri. Pandangan kita tentang alam semesta, gugur semua ini dengan fenomena. Apalagi dari kameranya lebih cahir lagi. Lebih presisi lagi. Tidak hanya mempersepsi Mars misalnya, hanya dari tampak luarnya saja. Tapi bisa dengan teknologi, kandungan di dalamnya sampai elektor dalam, bisa dipersepsi dengan teknologi. Itu pentingnya. Penjelasan objek kita tentang itu. Tidak mudah untuk waktu yang lama, evolusi. Untuk kerjasama dari generasi manusia, generasi berikutnya. Jadi kalau keperlanjutan lingkungan. Kan ilmu sendiri, ilmu di barat yang terseraput dari semangat. Berilmu tinggi, tapi juga status ini, tapi juga senang hidup bersenang-senang secara hedonistiknya. Jadi eksploitasi alamnya untuk profit yang setinggi-tingginya. Bayangkan banyak pertambangan karena demi profit, keuntungan, pertahanan di suatu negara. Itu kan persoalan, tapi kalau kita mengenal sampah itu kan, yang mengenalkan sampah itu manusia. Bukan agama, bukan Tuhan. Karena bagi Quran itu semuanya energi. Tidak ada sampah. Energi semuanya. Kalau dikelola dengan baik. Dengan baik dan mau sedikit bekerja keras, tidak hanya memanfaatkan teknologi, hanya untuk kepentingan praktis. Hidup senang, mudah praktis. Lalu pakai plastik. Sampah, buang sampah seiranya. Nanti sudah ada yang mengusir. Tidak terhukur. Padahal kalau dalam teknologi biogas, tanaman itu ditanam. Padi misalnya. Padinya dimakan manusia. Ceraminya dimakan sapinya. Setoran sapinya dimasukkan di olah biogas. Menjadi, yang mencairin, jadi buku cair terbaik. Tidak perlu diendrit bergaya dengan vitamin-vitamin. Mineral yang baru seperti buku yang kita pilih. Dikimian. Yang padat menjadi buku padat terbaik. Kembali ke tanah. Dimakan lagi tanaman. Berputar dengan energi. Kita memangkas daun seperti itu. Manusia. Ada sampah. Tidak cukup sampah, limbah tanaman, dan hewan. Manusia juga menyampahkan sesamanya. Sampah masyarakat. Anda menjadi manusia yang paling sempurna. Tidak seperti aku. Sampah. Bikin patologi. Itu manusia. Ketika ilmu tidak dibimbing oleh kekuatan spiritual, itu bisa seperti itu. Kalau mengetahui rahasia-rahasia pengetahuan di bagian alam manusia, sosial, dsb. Kalau tidak dihubungkan pada kesatuan dengan keberadaan sang kreatornya. Jadi seperti itu. Ini tidak mudah. Kalau kita menafikan ilmu mempertentangan agama ilmu, itu saya kira bukan karakter Quran. Quran justru harus menantang manusia. Dengan apa kamu tidak mungkin disebut di bahagian awal? . Itu bisa dibaca. Tidak hanya fenomena gunung, fenomena cuaca. Gunung-gunung dipancangkan. Cuaca di bumi, dengan tata surya, dengan galaksi, dengan seluruh alam semesta. Kita tidak mengerti. Kalau pakai pengetahuan sekarang. Itu yang diimpikan oleh seorang Gesung. Karena dia sedih ya. Mengapa Quran selalu dikikotomi, cantik dan sain. Pada Quran bicara fenomena alam. Yang sain ingin singkap. Jadi seolah-olah ilmuwan itu mengingat dari bawah. Kalau Quran bicara dari atas. Anda bisa mengimaminya, menyejukkan hati. Tapi ketika Anda memahami Quran, juga membacanya dengan teman-teman ilmiah. Dengan filosofi. Dengan pikiran-pikiran tertubah. Semakin indah Quran. Semakin menyenangkan. Didampingi sepanjang masa dipakai. Pertunjuknya sebagai petunjuk hidupnya contoh. Selamat dari larangan-larangan Tuhan. Tapi juga selamat dari kita sebagai agen yang mempercepat kerusakan alam. Mempercepat kerusakan sosial. Lebih penting. Peran ilmu juga. Itu pas hadir dengan moderator. Yang bisa saja. Oke. Terima kasih banyak atas jawabannya. Mungkin ada satu pertanyaan lagi. Dari bapak-bapak atau ibu-ibu. Yang ingin bertanya bisa resep. Waktunya sudah tidak ada. Baik, sebenarnya sudah tidak ada Izin Bapak-bapak ibu-ibu Juga Doktor Izin meng-share Beberapa kegiatan penelah Untuk kedepannya Mas Operator Mungkin bisa share poster Mas Operator Halo Baik Untuk ngaji kosmologi selanjutnya Kita akan Bersama oleh Prof. Agus Purwanto Dengan tema Fisika kuantum dari kualitas Al-Ghazali hingga instance InsyaAllah beliau hadir kemalang Jika teman-teman atau Bapak-Ibu Mau juga ikut hadir kemalang Monggo Ini juga Saya zoom juga Kamu silahkan Baik Mungkin selanjutnya Mas Operator Ini Iksarnas Pendidikan Dasar Nasional Aktifis Penelah Ini Jika teman-teman ingin Bergabung dengan Aktifis Penelah Lewat jalur penggadaran Ini Kita akan Waktu terdekat Akan dilaksanakan di Kudus Jawa Tengah InsyaAllah akan dilaksanakan pada Tanggal 7 sampai 10 Desember Iksarnas Pendidikan Dasar Nasional Aktifis Penelah Terima kasih Mas Operator Mungkin Terakhir Closing Statement Sebelum kita akhiri Ngaji Kosmologi pada hari ini Mungkin sebagian besar dari teman-teman Ini adalah orang beragama Muslim Bisa beragama Ini juga Orang sekolahan Orang yang menempat ilmu Maka bijaklah beragama Dan bijaklah di dalam berimu Pengetahuan Menungkukan Dan meningkatkan Respek Pada yang lain Dan yang berbeda Itu insyaAllah kita akan lebih tenang Itu saja Mas Terima kasih banyak Dr. Alim Rasmentaro Kami mohon maaf Yang sebesar-besarnya Jika ada salah hilaf Mohon maaf juga Pada teman-teman Bapak-Ibu Audiens Terima kasih juga Terakhir dari saya Jika teman-teman ingin Menyumbang Untuk saudara-saudara kita di Plasina Bisa Di masa anggil Selaku Terakhir Saya mohon maaf lagi Saya akhiri Dengan bacaan Alhamdulillah Alhamdulillah Rabbil Alamin Saya pamit Satu dari saya Mas Sedikit aja Oke Kalau dari teman-teman Ada yang minat Sudah dilanjut Bersama Jogja Salah salahunya Dan Biham Ada di Suna 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 Oke Itu Bimbingan saya Di Sata Sina Jadi silahkan Bukan Jungs Oke Belajar apa saja Itu Tentang Dan Insya Allah diri Terima kasih Terima kasih Kembali Bapak Alim Nuswantoro Kami mohon Pamit Semua Assalamualaikum 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 Makasih Banyak Makasih Makasih Teman-teman Semuanya